Pemirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jampi mulai membuka posko layanan pengaduan Tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan 2024. Posko ini dapat memberikan pelayanan konsultasi dan pendagakan hukum bagi pekerja atau buruh yang ingin menyampaikan keluh kesah soal pencairan THR oleh perusahaan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui presmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbahar informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Posko layanan pengaduan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan Hari Raya Dovitri 1445 Hijriah telah resmi dibuka di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jampi. Posko ini difungsikan hingga H plus 7 lebaran 2024. Total ada sekitar 14 posko pengaduan yang lokasinya tidak hanya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, tetapi juga UPT yang ada di masing-masing daerah. Untuk itu diimpol kepada perusahaan di Jampi agar memberikan THR selampat-lampatnya dibayarkan H min 7 lebaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jampi Pahari Panjaitan di ruang kerjanya Rabu 27 Maret 2024. Lebih lanjut, Pahari menjelaskan bahwa posko ini dapat memberikan pelayanan konsultasi dan pendagakan hukum bagi pekerja puro yang ingin menyampaikan keluh kesan soal pencairan THR oleh perusahaan. Dan khusus di Dinas Tenaga Transmigrasi Jampi, sudah ada poskonya di bidang pengawasan dan HI, kita nanti bisa memberikan pelayanan bagi karyawan yang ingin menyampaikan penaduan tentang pelaksanaan THR. Berapa lama posko ini? Kalau posko itu, ya sampai nanti hari ini sampai dengan plus 7 pada ya? Plus 7 pada ya? Jadi pada saat ini perlu saya sampaikan, saya himbau lagi, bahwa berdasarkan surat edaran menaker ya, surat edaran menaker nomor 2, HK 4 Mawai, tanggal 15 Maret, Tentang pemberian tujuan hari raya keagamaan, kami himbau pada saat ini bahwa tujuan hari raya keagamaan itu dalam rangka upaya, upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam rangka menyambut hari raya keagamaan. Ini dalam rangka menyambut hari keagamaan ya, kata kuncinya di situ. Jadi artinya, tujuan hari raya ini, keagamaan ini dibayar selembal-lembalanya 7 hari sebelum hari keagamaan. 7 hari sebelum. Dan kami himbau juga, artinya supaya sesuai dengan peraturan penduduk-undangan yang berlaku, selain itu juga diupayakan dibayar lebih awal. Ditambahkan bahari bahwa posko layanan pengaduan PHR bukan hanya di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja. Dapat juga melalui layanan pengaduan secara hotline di www.nakertransstripjambiprof.co.id Terima kasih telah menonton!